Peminta para bupati dan wali kota Sujabar menggelar pemeriksaan kesehatan bagi para petugas KPPS. Hal tersebut untuk mengantisipasi bertambahnya korban jiwa, karena proses rekapitulasi surat suara pemilu masih berlangsung. Selasa sore, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan santunan bagi keluarga petugas KPPS yang meninggal dunia akibat kelelahan merekapitulasi surat suara di wilayahnya masing-masing. Setidaknya terdapat 49 pahlawan demokrasi yang wafat saat bertugas untuk pemilihan presiden dan legislatif 2019 di Jawa Barat. Mereka terdiri dari 34 petugas KPPS, PPK, PPS, dan KPU, 10 orang panwas, 2 orang linmas, dan 3 petugas pengamanan dari kepolisian. Rata-rata mereka meninggal dunia akibat kelelahan, kecelakaan, penyakit, dan faktor usia. Gubernur pun tak kuasa menahan air mata saat memberikan santunan sebesar masing-masing 50 juta rupiah secara simbolis bagi keluarga petugas KPPS yang meninggal dunia. Untuk mengantisipasi bertambahnya korban jiwa, Gubernur pun meminta Sekretaris Daerah Jawa Barat membuat surat edaran kepada 27 bupati dan wali kota se-Jawa Barat. Surat edaran tersebut berisikan agar para kepala daerah tingkat 2 memberikan pemeriksaan kesehatan bagi petugas pemilu. Nah kemudian tentulah yang pertama kita memberikan penghargaan kepada mereka yang kita sebut pahlawan demokerasi ini. Yang kedua kita memberi santunan sebesar 50 juta rupiah mereka yang berbulang. Karena keputusannya ini baru tentulah proses by name by addressnya tidak secepat yang kita bayangkan. Jadi hari ini diberi surat keterangan, setelah itu nanti kita transfer setelah data-data nomor rekening masuk dan sebagainya. Kita akan verifikasi, urusan begini saya bilang ke Pak Segda jangan dilama-lama. Yang kedua adalah pemilu memerintahkan kepada daerah tingkat 2 melalui Pak Segda untuk segera menawarkan fasilitasi pemeriksaan kesehatan. Karena proses pemilu ini kan belum selesai, mungkin ada yang emosinya belum stabil dan fisiknya juga melemah. Sampai minggu ketiga, Mei kan masih berlangsung. Nah mudah-mudahan jangan adalah diberikan tambahan-tambahan yang diberikan karena kelelahan atau apa-apa. Saya kira itu tambahan masuk. Ridwan Kamil pun meminta semua pihak menyikapinya dengan rasa damai. Selain itu dirinya memberi saran agar KPU mengantisipasi kembali terjadinya hal serupa saat pemilu dengan melakukan antisipasi yang proporsional seperti menambah rentang waktu atau mengurangi pemilu serentak.